Apabila melacak kehidupan manusia purba, Indonesia menjadi salah satu wilayah yang memegang peranan penting. Sebanyak 60% fosil manusia purba dunia ditemukan di Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia mendapat julukan Museum Manusia Purba Dunia. Dari temuan tersebut, penemuan terbanyak ada di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, kita mengenal situs sangiran, dan di Jawa Timur, terdapat situs trinil. Bagaimana dengan Jawa Barat? Situs purba kala yang paling terkenal di Jawa Barat adalah Gunung Padang. Namun di area tersebut, tidak ditemukan fosil manusia purba. Lalu dimanakah jejak manusia pertama tatar Sunda ditemukan? Apakah mereka mempunyai hubungan dengan peradaban Gunung Padang? Ayo kita telusuri. Jawa Barat terkenal memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dengan sisi-sisi eksotis, namun menyimpan misteri yang begitu dalam. Salah satu misteri yang menjadi tanda tanya besar adalah, siapakah manusia pertama yang mendiami tanah tatar Sunda ini? Rasa penasaran ini membawa kita ke suatu tempat di Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Cipatat pada Larang. Sampailah kita di sebuah gua. Gua Pawon namanya. Gua Pawon berada di kawasan Karsitata. Kawasan ini merupakan perbukitan gamping dengan ketinggian antara 700 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Tidak ada yang mengira, di balik Karsitata yang hampir habis ditambang, terdapat situs arkeologi yang sangat penting bagi sejarah manusia di Jawa Barat dan Indonesia. Memasuki gua Pawon, kita seolah diajak menyusuri lorong waktu. Kembali ke ribuan tahun yang lalu. Tepat sebelum masuk ke bibir gua, kita akan disambut dengan kera-kera yang berkeliaran di sepanjang jalan. Ketika masuk ke dalam gua, maka kita akan disuguhi ribuan kawanan kelelawar yang terbang berputar-putar di langit gua. Masuk ke dalam gua, kita akan melihat ruangan-ruangan alami. Kita dapat membayangkan kemegahan gua ini pada masa purba. Di dalam gua Pawon ditemukan fosil-fosil manusia purba. Tak hanya fosil, berbagai jenis peralatan yang digunakan oleh manusia purba pun, juga dapat kita jumpai di sini. Terdapat juga berbagai artefak yang dibuat dari zaman purba kala, seperti perhiasan, gerabah, sepatulah, dan sebagainya. Di gua ini, kita bisa melihat bagaimana cara manusia purba hidup. Dari mulai makan, berburu, tidur, dan menjalani kehidupan pada saat itu. Bisa dikatakan, gua Pawon ibarat istana manusia purba. Padahal puluhan tahun yang lalu, gua Pawon hanyalah sudut terpencil yang dijadikan tempat peristirahatan para penambang. Tidak ada yang mengira lokasi ini menyimpan rahasia sejarah Nenek Moyang Nusantara. Pengungkapan kembali gua Pawon terjadi setelah kelompok riset cekungan mandiri melakukan survei dan pemetaan geologi di kawasan gua Pawon sekitar pada bulan Mei 1999. Sejak penemuan tersebut, penanganan penelitian arkeologi di kawasan gua Pawon ditangani oleh tim dari Balai Arkeologi Bandung. Teka-teki keberadaan manusia prasejarah di Gua Pawon terjawab pada September 2003. Dengan ditemukannya kerangka manusia prasejarah rupa tulang tengkorak, bagian rahang atas dan bawah yang kemudian disebut rangka 1. Dalam rentang waktu 2004 hingga 2017, tim ekskavasi Gua Pawon telah menemukan 7 individu prasejarah yang disebut manusia Pawon. Rangka manusia Pawon ditemukan pada lapisan tanah yang berbeda dengan rentang usia mulai dari 5.600 sampai 9.500 tahun lalu. Itu berarti, gua ini sudah dihuni manusia sejak abad ke-8 hingga abad ke-10 sebelum masehi. Terdapat juga cerita rakyat soal Gua Pawon. Menurut warga setempat, konon setelah manusia purba menempati gua ini, perempuan Sunda bernama Dayang Sumbi pernah menempati Gua Pawon. Salah satu lorong di dalam gua itu dipercaya merupakan dapur dari Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sendiri merupakan tokoh dalam legenda tangkupan perahu. Penemuan ketujuh individu ini dianggap penting untuk mengisi mata rantai jejak manusia purba yang hilang. Manusia tertua di Jawa Barat berusia 600.000 tahun silam yang ditemukan di Tamaksari, Ciamis. Dari usia yang sangat tua itu, penemuan manusia purba melompat ke usia yang jauh lebih muda, yakni 45 tahun sebelum masehi di situs Subanglarang. Penemuan manusia pawon ini telah mengisi ruang kosong jejak prasejarah selama 500.000 tahun. Banyaknya benda budaya yang ditemukan dari berbagai lapisan yang berbeda lengkap dengan manusia pendukungnya, menjadikan gua pawon adalah situs yang istimewa bagi perkembangan budaya manusia purba. 40 km dari gua pawon terdapat situs Gunung Padang. Beberapa kalangan menghubungkan antara situs gua pawon dengan punden berundak di Cianjur itu. Diduga manusia gua pawon adalah manusia pendukung peradaban Gunung Padang. Jika dilihat jarak yang tidak terlalu jauh, mengaitkan antara dua situs tersebut rasanya masuk akal. Apalagi jika kita membahas peradaban Tatar Sunda Kuno. Usia salah satu lapisan Gunung Padang diperkirakan sekitar 10.000 tahun lalu. Hal ini mendekati usia tertua manusia gua pawon. Hasil analisis dari batu obsidian yang ditemukan di gua pawon memiliki persamaan dengan unsur kimia batu obsidian yang berasal dari kawasan Kendan Nagrek yang terletak sekitar 39 km. Juga sama dengan batu obsidian yang berasal dari kampung Rejeng Garut yang terletak lebih kurang 64 km di sebelah timur gua pawon. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui akan jauhnya daya jelajah manusia pawon pada masa lalu, sehingga sangat memungkinkan juga manusia pawon dapat sampai ke situs Gunung Padang di Cianjur. Jika asumsi ini diakini secara konsisten, maka seharusnya penemuan di sekitar manusia gua pawon mengindikasikan adanya kemajuan peradaban manusia purba saat itu yang ditandai dengan penggunaan peralatan berteknologi tinggi. Akan tetapi kenyataannya, peralatan budaya yang ditemukan di gua pawon masih berbentuk batu dan tulang. Batu gamping yang digunakan sebagai peralatan berburu, fungsinya seperti kapak perimbas. Kapak perimbas biasanya digunakan pada masa paleolitik, kurun waktu paling primitif dalam rentang prasejarah. Sejauh hasil penemuan, pada masa itu, manusia gua pawon hanya mampu menghasilkan perkakas sederhana dari batu kasar. Dari sini kita dapat menyimpulkan adanya missing link antara kemampuan teknologi manusia gua pawon dengan peradaban gunung padang yang dipercayai telah memiliki keunggulan peradaban. Wah, malah bikin berkabut misteri ya. Arkeolog yang menolak teori piramida gunung padang bahkan menjadikan situs gua pawon sebagai dasar penolakannya. Mereka menilai tidak logis jika manusia gunung padang yang usianya jauh lebih tua daripada manusia gua pawon bisa memiliki kemampuan lebih mumpuni hingga mampu membuat piramida dengan segala macam kecanggihannya. Bagaimana menurut Sobat Makna? Terlepas apakah terdapat hubungan antara manusia gua pawon dengan situs gunung padang, penemuan rangka manusia gua pawon merupakan penemuan penting dalam dunia arkeologi. Gua pawon adalah kepingan puzzle utama yang melengkapi jejak manusia prasejarah di Tatar Sunda dan di Indonesia. Gua tersebut tidak hanya menjadi rumah bagi manusia purba. Lebih lanjut, gua pawon adalah rumah pengetahuan bagi generasi sekarang yang mau belajar dari sejarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!